untuk mencapai satu keberhasilan kadang-kadang manusia itu perlu rambatan Hello guys kita ketemu lagi dalam channel otak atik tanaman antik ya ini disamping ini puni ada tanaman antorium cuman berbeda dengan yang lain ya ini cukup besar ya kita bisa berteduh di bawahnya ini guys nah ini kita bisa berteduh ya ini jenis antarium termasuk antarium rambat ya ini namanya kalau nama lokalnya antarium balisomo tapi kalau nama latinnya nama ilmiahnya adalah antarium polidaktilum ya jadi ini termasuk jenis antarium yang merambat artinya untuk tumbuh dan berkembangnya untuk lebih sempurnanya dia memerlukan satu rambatan gitu guys ya sebenarnya kita bisa mengambil filsafat dari filsafat ya dari tanaman ini bahwa untuk mencapai satu keberhasilan itu ya kalau kita ambil hikmahnya kadang-kadang manusia itu perlu rambatan artinya untuk mencapai sukses tertentu kadang-kadang manusia itu nggak bisa sendiri tapi perlu orang lain yang lebih sukses dari kita untuk kita numpang atau kita menarik supaya kita bisa ke tingkatan yang lebih tinggi lagi ya dalam berbagai hal nah makanya kalau dalam falsafat jawa itu perlu rambatan itu perlu ya jadi kita jangan melupakan itu guys kita kadang-kadang dengan posisi yang ada di mengharuskan kita mengkadang-kadang harus mengikut menginduk orang lain seperti tanaman ini sama ya jadi dia untuk bisa tumbuh ke atas dia saya memerlukan rambatan bukan berarti tanaman ini enggak kuat tetapi supaya artinya cepat pertumbuhannya kemudian supaya tidak mudah tergoyangkan tidak mudah robo dan sebagainya dia perlu rambatan atau perlu orang bunga biasanya menyebutnya dengan nama turus nah seperti ini guys baik kita lihat kita balik kamera saja ya kiri dari antarium ini batangnya ruas antar batang itu ini guys ruas antar batangnya itu cukup cukup jauh ya nah cukup jauh ya ini ciri dari tanaman antarium yang merambat karena ini salah satu jenis karena masih ada beberapa jenis yang lain mungkin antarium yang merambat itu nah perakarannya atau keindahan dari tanaman ini selain dari daun itu kita bisa padukan dari perakaran ya kita bisa expose perakarannya ini jadi seolah-olah perakaran ini menjadi ornamen nanti yang mendukung keindahan dari tanaman ini kalau kita bisa mengaturnya dengan baik ya agak perakaran biasanya dimulai dari bagian atas ya bagian pohon tapi bagian ya dekat punas atas seperti itu itu yang oke yang berkembang cepat itu di daerah itu kemudian dia akan memanjang ke bawah setelah sampai di di media tanaman bawah atau di tanah ya dia nanti akan berkembang dengan baik nah terus yang saya gunakan ini juga saya pertimbangkan saya enggak menggunakan turus-turus pakai model-model misalnya hijau atau model apa sabut kelapa dan lain-lain yang diikat cuman ini saya murni ini adalah dari batang kayu supaya kelihatan natural nih saya ambil batang kayu dan batang kayu di kita pilih yang memiliki tekstur yang cukup kuat yang cukup apa kasar yaitu ini saya ambil kayu minus ya minus jenis poa-poa ya di situ bisa ambil nah ini jadi kita bisa expose akar itu dengan baik kalau kita atur dengan baik ya jadi ini harusnya akarnya diarahkan ke bawah ini udah terlanjir melintang satu nggak apa-apa tapi kalau yang lain nanti diupayakan supaya apa akarnya melintang tapi arahnya agak ke bawah seperti ini guys jadi ini cukup profesional ya nanti yang atas ini hanya ada kesalahan karena kemarin kurang keurus ya ya ini termasuk jenis antarium yang memiliki daun yang cukup kuat bisa bertahan lama sebenarnya ini kalau medianya tidak atau medianya bagus ini dari pangkal batang bawah sebelah sini sampai atas ini seharusnya ini masih bisa ada daun dengan sempurna nah ini kemarin saya agak ada terlep apa waktu yang sibuk sehingga pengurusannya kemarin kurang sehingga di sini saya agak agak kelewat untuk mengurusnya kemarin nah ini ya jadi seperti itu kemudian semakin ke atas batangnya seperti jenis pilo ya mirip-mirip pilo ya semakin besar semakin besar nah ini di bagian atas nah ini udah muncul spedik tidak ciri spediknya seperti ini atau nama tongkolnya seperti ini ini ciri khas dari antarium ya cuman saya udah melakukan beberapa kali penyerpukan tetapi ini selalu gagal nggak tahu saya belum ketemu faktornya apa ini masih saya otak atik terus ya makanya kalau kita terjun di dunia berbeding ya seperti itu ya jadi saat terus melakukan otak atik ya kemudian ciri dari daun-daunnya ini sebenarnya jumlah apa jumlah ini kayak antarium jari ya tapi beda ya 1234567 nah jumlah daunnya itu ada 7 le setiap batang ke batang ini ya jadi dia mencari ada yang 7 kemudian ini mungkin beda lagi ada yang hanya satu bahkan kemudian ini 12345 ini lima nah kemudian yang ini semakin cukur semakin banyak 12345678 ya ini 8 ya jadi semakin cukur nanti ini daunnya ini akan semakin banyak semakin rimbun ya bahkan unikanya kadang-kadang belintir-belintir seperti ini ya daunnya nah seperti ini 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 kalau sosok kecilnya itu kadang-kadang kita tergecoh karena saya pernah beli itu hanya satu daun itu tak pikir jenis antarium apa ini ya ternyata setelah saya bawa pulang sama dengan yang udah ada di rumah yang yang udah dewasa ya begitu guys baik kemudian kita akan membahas kalau ciri-cirinya tadi sudah ya mungkin ya Oh ya ini belum pakai batang daunnya itu bulat dan bulat kemudian biasanya di ketiak di sini akan muncul sepedik ini juga sepedik ini sepedik muda calonnya nah ini akan terus saja nanti keluar sepedik setiap keluar satu daun keluar satu sepedik terus ke atas ini daun muda nanti daun muda ini setelah tua pasti akan muncul satu sepedik latih terus ini cukup produktif ya ini jenis antarium rambat ya memang masih ada jenis-jenis yang lain nanti akan kita bahas di lain kesempatan untuk jenis yang lain ya ya inilah polidaktilum polidaktilum ya jadi ini memang kalau dipilang rare juga masih cukup langka tapi sebenarnya bisa-bisa juga ini kita temuin di pasar-pasar online juga udah ada ya jadi harganya menengah lah ya tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal tapi kalau udah segede begini ya pasti harganya lumayan seperti itu hanya untuk sementara pengembang biakan ya saya masih melakukan pengembang biakan dengan cara potong batang ya ini ya ini yang kemarin saya potong batangnya sudah keluar tunas bagian bawahnya ya ya kemudian yang hasil potongannya juga sudah keluar tunas ya ini secara vegetatif kita lakukan pengembang biakannya karena saya jumlahnya baru ada sedikit kemarin hanya ada dua makanya saya berbanyak ya saya yang satu saya potong-potong itu kemudian saya kembang biakannya secara itu apa vegetatif jadi untuk generatif pengembang biakan secara generatif ini masih dalam proses karena kemarin yang kemarin gagal saya dulu juga pernah menyulang tahun 2000-an tahun 1999 sampai sekitar 2 tahun 2000-an itu tapi dulu juga enggak berhasil karena terus saya sibuk nah ini saya coba lagi kenapa kok enggak berhasil ini saya tetap cari solusinya entah gimana caranya harus pakai apa nah itulah tantangan ya jadi kalau saya tuh sukanya ya sukanya itu kalau dikasih tantangan itu senang gitu ya maka ada saya selalu berinspirasi oleh satu teori secara yuk challenge and response ya tantangan dan jawaban challenge and response nah seperti itu guys jadi kalau kita dikasih tantangan ini senang ya saya malah saya malah nggak berhenti misalnya ini terus saya apa oprak terus ya makanya ini saya masukkan dalam konten otak hatik dan amat nanti karena ini susah banget ya begitu ya begitu guys baik kemudian untuk perawatan perawatan juga tidak begitu rumit ya hanya kita perlu jangan lupa ya selalu mengecek media nah ini medianya media standar banget ya karena yang ada seperti ini di lingkungan sekitar saya semua ini kayaknya udah ada daun yang menguning maka akan usah ukur PH nya berapa nah ini alat ukur sebenarnya ini analog tapi ada satu lagi yang digital ya tapi enggak papa sama aja dipakai ya kita ukur juga PH nya waduh ternyata PH nya rendah banget sudah sudah asam ini asam ini medianya ya atau saya oh karena ini jarak kurang kurang lembabnya kurang lembab padahal ini harusnya selalu lembab ini kalau antarium ya oke kita bandingin yang satu ini yang kecil ya coba kita ukur kok dia keluar daun muda dengan segar apakah coba kita ukur ya oh ini juga udah agak asam PH nya enggak bagus juga coba kita ukur yang satu nah ini lebih baik pertumbuhannya nah ini lebih baik pertumbuhannya coba kita ukur di PH berapa dia wah juga udah sekitar baru sekitar 4 ini juga udah kurang PH nya jadi medianya ini harus kayaknya ketiganya ini harus dikasih kasih ano kasih kapur kapur dolomit untuk menaikkan PH lagi supaya netral yaitu ke sekitar 7 6 7 7 sampai 8 lah yang dia ya atau dengan dikasih ini juga bisa mungkin abu ya bakaran bekas bakaran kayu atau mungkin juga skam bakar nanti sebagian dikasih ini harus ditambah supaya untuk menaikkan supaya PH nya tetra ya ini kurang sekali ya ini masih cenderung ke hampir ke asam jadi PH nya kurang ini ya begitu guys untuk perawatan ya 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 kadang-kadang kita lupa menjaga kelembaban sehingga eh hanya jadi turun tapi akan kita coba dulu siram mungkin kasih air teh atau apa ya kita siram-siram dulu nanti kasih air kapur eh kasih kapur itu lumit kalau terpaksanya ya itu guys untuk perawatan sebenarnya enggak terlalu rumit antara ini dewasa pun sama perlu perawatan nah ini sosok dewasanya ini bisa tinggi lagi nanti daunnya bisa lebih besar lagi ya ini makanya kita harus sediakan turun yang panjang ya ini nanti kena bisa dicambung lagi kalau kurang panjang di double turun dari bawah sini kasih turun lagi yang lebih panjang ya jadi ke atas kalau terpaksanya seperti itu jadi jangan dicabutin akarnya tinggal kasih turun tambahan ke atas yang lebih lagi jadi nanti bisa pakai dua turun guys karena ini hampir mentok di atas karena yang satu bengkok ya bengkok kesini ya tapi kalau nggak nanti pohonnya saya bengkokin kesini bisa aja diarahkan tapi saya cenderung saya kasih tambahan aja nanti begitu hai sini adalah sekali lagi sosok antarium polidaktilum ya untuk pengembang biakannya bisa dengan cara vegetatif atau generatif saya belum ketemu ya nggak tahu ini katanya sih ini termasuk tanaman antarium yang katanya sih masih SP gitu ya katanya sih masih tapi saya nggak ngerti ini apakah hasil hibrit ataukah SP spesies maksudnya tuh nanti kita buktiin aja ya karena antarium itu kebanyakan sudah dikembangkan di lab atau di Greenhouse Greenhouse atau di kalangan pengamat pencinta tanaman sehingga kita susah untuk membedakan mana yang spesies mana yang hybrid ya sama saja sebenarnya yang penting kan bentuknya form itu ya itu ya 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 begitu guys ya mungkin para ini teman-teman ya teman-teman kalau yang punya antarium ini jenis antarium yang merambat seperti ini ya ini adalah antarium yang memang masih belum banyak di apa ya di orang maka ini adalah ada satu potensi loh yang tersimpan apalagi sekarang kan pilo naik ya siapa lagi eh siapa tahu nanti trennya ganti ke antarium ya karena antarium itu lebih banyak variannya lebih banyak jenis-jenisnya ya begitu jadi tetap kita rawat ya antarium-antarium yang spesies barangkali atau punya bibit sama saja sebenarnya yang terpenting tanaman kita sehat kemudian kalau sehat itu tentu saja juga indah untuk dilihat ya jangan lupa disiram ya jangan lupa dirawat jangan lupa jangan lupa karena suatu saat ini memiliki satu potensi yang kadang-kadang ya di luar dugaan kita guys itu yuk tetap berkarya tetap bersemangat ya kita cintai yang udah ada di depan kita sangat disiasiakan ingat guys kebun tetangga itu lebih hijau oke kita ketemu lagi di konten yang lain tetapi tetap di channel otak hati tanaman anti oke guys wassalam